Dan berikut ada berita dari Prilly Latukonsina dan juga Maxim Bautier yang heboh diberitakan perangkat berpacara. Dan juga ya ada Prilly Latukonsina yang berbicara setelah hubungannya sama Maxim nih akhirnya. Ini dia selengkapnya. Kedekatan Prilly Latukonsina dan Maxim Bautier belakangan ini memang tengah mencuri perhatian publik. Kelabih keduanya seringkali terlihat menghabiskan notifikasi. Sekarang sudah mulai terbuka seputar jilinan asmara mereka. Saya ditemui kemarin oleh Tim Mentor dan Menyus, Prilly pun akhirnya mengkonfirmasi seputar hubungannya dengan Maxim. Ya memang kita sedang dekat sekali dan menjalankan hubungan yang spesial sih. Kalau dekatnya dan kenalnya sih kita udah kenal tuh udah 2 tahun. Ya ini udah masuk 2018, udah hampir mau 2 tahun kita kenal gitu. Cuma mulai menjalankan hubungan yang spesial dan jalan-jalan, segala macem, saling support. Ya mungkin sebulanan ya. Mulai menjalankan hubungan yang spesial dan jalan-jalan, segala macem, saling support. Ya mungkin sebulanan ya. Meski baru 1 bulan menjalankan hubungan spesial, namun kedekatannya dengan Maxim sudah menuai pruden kontra dari netizen. Lalu bagaimana tanggapan Prilly dengan adanya respon masyarakat tersebut? I don't care, this is my life. Ini hidup aku sih, komentar orang gak terlalu aku pikirin banget. Karena kalau ngikutin kemauan netizen gak ada abisnya ya. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang ini, ada yang pengennya single, ada yang pengennya ini. Ya hidup aku kan aku yang jalanin bukan yang mereka, mereka kan hanya nontonin di depan kamera aja. Jadi aku gak terlalu peduli sih, sekarang aku emang resolusi di 2018, pengen lebih santai, ngejalanin hidup, pengen lebih menjadi manusia lah. Kemarin kayaknya menjadi robot banget ya, apa-apa yang dibilangin sama orang harus diikutin. Sekarang aku pengen lebih men-encourage fans, men-encourage orang bahwa aku... Lalu bagaimana cara Prilly dan Maxim membagi waktu untuk bisa bertemu? Dan seperti apa tanggapan orang tua Prilly seputar jilinan asmaranya dengan Maxim? Ya, dia kan kenal aku udah 2 tahun, which is udah tau kesibukan dan konsekuensinya seperti apa ya. Jadi gak ada masalah apa-apa sih, aku juga gak ada masalah apa-apa. Lagian kita juga bukan ABG yang pengen tiap hari ketemu kali, saling ngerti aja. Mama, papa aku sih gak pernah gak setuju sama siapa-siapa ya. Mereka orangnya menyerahkan aja ke aku yang penting, seiman, seagama, dan memberikan dampak positif sih, gak memberikan dampak negatif buat aku. Akhirnya, naracap juga. Lalu sempat bilang, gak mau pacaran dulu, mau fokus karir, gitu loh. Berbagai kiranya. Sejalan beririnya waktu. Oke, semoga langsung tersiap. Amin. Sekarang selanjutnya ada kabar dari mantan persoalisi JR, yang menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan. Terima kasih.